Intro Ketemu mana karobohan? Yang kesempatan ini, Ibu Anar pembahas materi Boso Jowo, Gladen ulangan papat. Ini ganggu anak-anak ibu yang kelas papat, Soko buku tantri boso kelas papat, Kocowolungpuluh, nanti Kocowolungpuluh Loro. Ini Ibu langsung bahas materi ini baik. Gladen ulangan papat, Sinromawi Siji, Pitakon ingin sorigi wang sulono sing patitis, Kandi milih Siji wang sulan sing paling bener. Nomor Siji, Keset Makaryo, Lanmung wun agungisih gusti podokaro, Ini jawabannya sing bener, Nantaini dukule jamur ing mongso ketigo. Ini Ibu jelas lagi ingin bahas Indonesia, Malas bekerja dan hanya menunggu pemberian dari Tuhan, Itu sama seperti menunggu tumbuhnya jamur pada musim kemarau. Perlu bucah-bucah mengerteni, Menowo dukule jamur iku akeh ing mongso rendeng, Yang ing mongso ketigo iku jarang ono jamur bukul. Jadi pilihan jawaban sing bener, Jawaban B. Sing nomor loruh, Toro leluhur kita, Panjen wis kundang, Yen Makaryo, Tansah, Pilihan jawaban sing bener, Toto, Tatas, Siti, Lantitis, Mengko Ibu jelas lagi, Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban A. Soal sing nomor teluh, Narasi, Yaiku, Iki Ibu jelas lagi, Narasi, Yiku, Tek, Kang, Nanda rake, Lelakon, Utawa kedatian, Anut urutan waktu, Utawa kronologis, Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban A. Mengko Ibu terang akeh, Soal sing nomor papas, Tulisan, Sing gagasan toko E, Dianda rake, Kanti coro, Gambar rake objek, Panggonan, Utawa kedatian, Nganti sing moco, Rumung so, Koyon nyawang, Utawa ngalami, Dewi objek sing digambar rake, Panulis, Iki diarani, Yang gambar rake objek, Koyok-koyok, Awee diw sing moco, Iki, Nelu ngalami, Iku diarani, Tek deskripsi, Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban B. Soal sing nomor lino, Pilihan tembung, Yang tek deskripsi, Pilihan tembungi, Bocah-bocah kutu mengerteni, Iki pilihan tembungi, Ni kuna ake tembung, Utawa ukoro, Sin bisong, Gugah rosok, Utawa, Nare, Kale gaten, Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban D. Soal nomor enam, Tekst narasi, Isini, Terlu bocah-bocah mengerteni, Yen tek narasi, Iki isini, Nyerita ake, Proses kedatean, Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban A. Soal sing nomor itu, Langkah sepisanan, Maliko ngarang narasi, Yiku, Terlu bocah-bocah mengerteni, Menawa langkah sepisanan, Yen ngarang narasi, Iki kutu, Neng to ake, Tema. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban D. Soal nomor wolu, Langkah sepisanan, Maliko ngarang deskripsi, Yen ngarang deskripsi, Iku kutu, Milih objek sing nikunani, Wikati, Lan bisau, Nudut ati. Pilihan jawaban sing bener, Yiku, Pilihan jawaban A. Soal nomor song, Bahannya teks narasi, Bisa soko, Beda-beda kutu mengerteni, Menawa teks narasiku, Bahannya teksiku, Bisa soko, Pengalaman uripe manungso, Utawa, Soko ase, Rekodoyo, Bikirane pengarang dewi. Jadi, Bisa pengalaman, Bisa uko, Dikarang dewi. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban A. Soal nomor sepuluh, Gunane pepindan, Utawa persamaan, Utawa perbandingan, Inge tek deskripsi, Iku, Gunane kanggung, Ngurepake gambaran, Dan awa edwi, Iki luwes ketare, Luwes miso, Certo, Angguni, Bayangake, Tawang gambarake. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban D. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban G. Soal sing nomor loruh, Blantik, Iki, G, Kucur edisi, Blantik, Yoiku, Bakul kewan rojo koyo. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban D. Banjur, Tendung sing nomor telu, Cantrik, Cantrik iku, Tegese abdini pandito, Miras dadi muriti. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban A. Nomor papad dalang, Dalang iku, Tegese wong sing dawianing, Lako akiwayang. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban F. Soal sing nomor lima, Juru kunci, Sing jarani juru kunci, Yoiku, Tukang rumah tasarian. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban H. Sing nomor enam, Kusir, Kusir iku, Uwong sing, Lako aki dokar. Tukang lako aki dokar, Utawa kreta. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban I. Nomor bitu, Pakate, Sing jarani pakate iku, Tukang rumah jaran. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban I. Nomor wolu, Prajurit, Sing jarani prajurit, Yoiku, Wong sing, Daweani, Pilo negoro. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban D. Nomor songo, Merpot, Sing jarani merpot iku, Punggowo masjid. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban D. Tempun sing nomor sepuluh, Sinoman, Sing jarani sinoman iku, Nom-noman tukang laden. Pilihan jawaban sing bener, Pilihan jawaban B. Biasani ingin acara mantenan, Utawa sunatan iki. Soal nomor telu, Wang sulono sing patitis. Soal nomor siji, Nyato, Manung so kok kudu makaryo, Yen ing baise Indonesia, Mengapa manusia harus bekerja? Wang sulani, Manung so kudu makaryo, Supaya bisa nyukupi sandang pangan nih. Yen ing baise Indonesia, Manusia harus bekerja, Untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan, Atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Soal sing nomor loro, Terang no, Keprie, Pakertini, Poro leluhur, Jurunin makaryo. Yen ing baise Indonesia, Terangkan bagaimana budi pekerti, Para leluhur kita dalam pekerja. Wang sulani, Poro leluhur kita, Yen makaryo, Toto, Tatas, Titi, Lantitis, Anggoni makaryo, Tansah, Temoto, Sembarangi, Tuntas, Prakaryani, Teliti, Prosesi, Lantiner, Seng di tuju, Mula, Asile, Tansah, Marmake, Lantining, Gunani, Yen ibu, RTAK, Ing baise Indonesia, Para leluhur kita, Kalau bekerja itu, Tertata, Selanjutnya, Ini sampai tuntas, Teliti, Dan tepat. Dalam pekerja, Selalu, Tertata, Semuanya, Tuntas dalam menyelesaikan pekerjaan, Teliti dalam proses, Dan, Benar yang dituju, Sehingga, Hasilnya, Mengembirakan, Dan berguna, Soal, Sebut, Titi, Ani, Teks, Narasi, Ini, Yang ingin, Indonesia, Sebutkan, Ciri-ciri, Teks, Narasi, Iwang, Sulani, Titi, Ani, Teks, Narasi, Yaitu, Singkasici, Isining, Andara, Gilelakon, Utau, Kedatean, Diurutan, Waktu, Kronologi, Setting, Utau, Latar, Waktu, Panggonan, Langkah, Sosial, Bisoganti, Utau, Ngalami, Oah-Oahan, Guna, Ake, Tembung, Utau, Ukoro, Sing, Biasa, Diguna, Ake, Inksa, Bentino, Pono, Konflik, Utau, Pasulayan, Utau, Perang, Sing, Bisa, Ndati, Ake, Oawa, Nasib, Parogo, Yan, Inksa, Indonesia, Isi dari teks narasi adalah menggambarkan kejadian dengan urutan waktu, Yang kedua, Bisa terjadi perubahan pada latar atau setting waktu, tempat, dan keadaan sosial. Singkat telu, Yan Inksa Indonesia menggunakan kata atau kalimat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiri yang keempat, ada konflik. Ada konflik atau masalah yang bisa membuat nasib dari tokohnya itu berubah. Soal sing nomor papat, sebut no titik ani teks deskripsi. Yan Inksa Indonesia sebutkan ciri-ciri dari teks deskripsi. Wangsulani, titik ani teks deskripsi, yaitu, Nomor siji isi ning gambara kekahanani objek kan dirinci. Singkaloro, setting utawa latarimung gambara kekahanani objek ing siji. Mung siji sing digambara kekahanani objek ingin menggunakan tembong atau koro sing pisau, Ngugah rosau utawa kawigaten. Sing kapapat orang-orang pasulayan, mula orang-orang orang-orang natib. Yan Ibut, jelas lagi ingin bahasa Indonesia, Isinya menggambarkan keadaan suatu objek secara rinci. Yang kedua, setting atau latar hanya menggambarkan satu objek saja, Keadaan satu objek saja. Yang ketiga, menggunakan kata atau kalimat yang bisa menggugah rasa atau perhatian. Yang keempat, tidak ada masalah atau konflik sehingga tidak ada perubahan nasib pada tokohnya. Tulisan, tag deskripsi, ganti milih tema, Salah sawi jinim pakar yang ingin suri ini. Ini ibu meni tulodoh, ibu milih tema guru. Bocah-bocah bisa milih tema liani ini. Itulah dani judul utawa irayani bu guru Yuli. Ibu sing macak oke, bocah-bocah mirang oke. Dino kemis esok ini, bu Yuli katan repot banget. Sarampungi masak, lan resek-resek umah. Bu Yuli inggal-inggalnya pakai kertas pulangan boso Jowo, Kanggu bucah-bocah. Dino iki, wayai bucah-bucah kelas papat SD binangun Siji, Keladen ulangan boso Jowo. Bu Yuli panjang ngastol jadi guru yang SD binangun Siji. Kertas-kertas pulangan yang duur mejo ditoto, banjur dilepoh akibat. Jam setengah itu, bu Yuli wis siap-siap tindak menyang sekolahan. Panggonan SD binangun Siji, ora ato soko dalemi bu Yuli. Sautoro 10 menit mitih sepeda montor, bu Yuli wis bisa tekan sekolahan. Sawisei markir sepeda montore, bu Yuli inggal tindak menyang ruang guru. Bel sekolah muni jambi tupas, bu Yuli inggal mlebu ingkelas papat. Bucah-bucah wis podo siap-siap arep geladen ulangan boso Jowo. Bu Yuli banjur nbagi akei kertas pulangan. Bucah-bucah sing wis nompok kertas banjur podo ngarep ulangan. Bu Yuli kan disabar nunggoni, anggoni bucah-bucah podo ngarep ulangan. Bu Yuli cukup, anggoni membahas materi iki, muka-muka. Iki bisom biyantu, anggoni bucah-bucah podo siap-siap selalu Jowo. Matur nuun.